Pemirsa di seputar Bali edisi malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Ketua DPRD Kabupaten Jemberana Iketut Sugiyasa dengan topik pemerataan pembangunan pariwisata. Bapak Iketut Sugiyasa, Bapak Iketut Sugiyasa, Bapak Iketut Sugiyasa. Bagaimana kabar Pak? Baik, sehat. Dan tentunya untuk wawancara eksklusif kali ini kita akan berbincang Pemirsa terkait bagaimana peran dari DPRD untuk menunjukkan pariwisata yang ada di Kabupaten Jemberana. Baik, Pak Ketut bagaimana kira-kira sejauh ini perkembangan dari pariwisata yang ada di Kabupaten Jemberana sebagai paru-parunya Bali Pak? Baik, terima kasih. Jadi awalnya sebenarnya Jemberana ini kan diharapkan sebagai paru-paru Pulau Bali. Oleh karena bentangan alam yang begitu luas, hutan yang masih bagus, tetapi semakin tahun kita akan harus berpikir. Jadi bagaimana Kabupaten Jemberananya harus berlomba untuk bagaimana bisa meningkatkan daripada pendapatan daerah, nah untuk menunjang daripada pembangunan. Maka dari itu, kami dari DPRD terus mendorong eksekutif dalam hal ini dalam Bupati untuk melihat potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Jemberana. Kebetulan juga di tahun 2017, kami Kabupaten Jemberana menambah beberapa OPD lagi. Jadi di mana dulu pariwisata ada di pendidikan, sekarang sudah berdiri sendiri. Jadi namanya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Maka dari itu, di tahun 2017 juga kami kenyok dengan memberikan persetujuan anggaran 8,5 miliar untuk menata Kabupaten Jemberana khususnya di bidang pariwisata. Oleh karena banyak sekali potensi pariwisata yang ada di Jemberana yang bisa kita jual kepada masyarakat. Nah terutama ada Mangisari yang terjunnya, ada Bunur Polong, ada spiritualnya Purwok Ranca ya. Dengan wilayah yang begitu baik sekali. Ada juga Teluk Ilimanuk yang banyak lagi. Dan malah ada lagi satu tempat yang sangat fenomenal yaitu adalah situs perubakala yang teluk tadi di Ilimanuk. Maka dari itu kami terus mencoba mendorong untuk di tahun ini merancang, jadi menata kembali bagaimana tempat-tempat yang bisa kita jual kepada pariwisata, kepada masyarakat luar untuk bisa datang ke Jemberana, terutama di bidang infrastruktur. Ya dengan demikian nanti di tahun 2018 kita bisa mulai untuk mendatangkan investor, untuk bisa menerapkan modalnya di Jemberana terkait dengan pariwisata, terutama di bidang hotel, restoran, rumah makan, dan lain sebagainya. Ya Pak, bagaimana terkait dengan potensi-potensi wisata yang ada di Jemberana ini? Bagaimana ada bidang kebidangnya atau bahari yang mana ingin dikatkan kembali? Nah ini yang kita data sekarang, jadi kita sudah mulai dorong membuat zona-zona dulu. Daerah kejamatan mana atau di sana yang bisa kita jual apa? Seperti sekarang daerah alam, pariwisata alam seperti Bunur Bolong, terus ada juga air terjun, manisari, ada juga kebun, karena begitu luas, yang bisa digunakan sebagai pariwisata alam. Maka dari itu juga ada di Jemberana, di Jemberana ada peranca, jadi ada peranca, ada tempat perjuangan gelar ya, dulu yang bisa juga kita jual, bahwa begini adalah perjuangan. Dan ada di Kecamatan Negara, ada di sana ada, apa namanya, kuliner ya, ada pebuahan, karena di sana adalah daerah seperti pengambangan daerah perikanan, dan juga ada di sana daerah-daerah yang bisa lebih banyak lagi bisa kita jual. Di Gilimanu ada situs berubah kalah, ada juga teluk Gilimanu, ada juga kuliner yang khas sampai saat ini, kalau orang kejamaran tanpa pernah datang atau mampir di terminal Gilimanu, yang disebut dengan bentutu Mentepe, itu tidak kejamaran. Maka kenapa tidak kita jual, kita buka itu dan kita tidak gali, sehingga kita bisa jual ke mancanegara. Dan Pak bagaimana dengan kendala-kendala ketika menikahkan perkembangan pahlawan wisata di Kecamatan Jemberani? Jelas kendalanya ini adalah akses hubungan, apa namanya, transportasi ya. Kami dengar transportasi yang akan dibangun jalan tol hanya sampai di Sukuk. Kami sangat berharap pemerintah pusat itu dibangun sampai di Gilimanu, sehingga akses antara bandara Murarai dengan Jemberani dekat. Kalau sekarang Jemberana dengan Murarai itu 4,5 jam, jadi tidak mungkinlah wisatawan datang ke Jemberana begitu lama. Dan kita juga bisa menjual pariwisata itu pagi hari, seperti pekepung. Nah ini kalau sekarang kita jarak tempuhnya sampai 4 jam, bagaimana kita bisa jual? Yang kami juga berharap kepada pemerintah pusat, janganlah sampai di Sukuk, sampai di Jemberana, karena kami sudah sangat berharap akses jalan itu. Yang kedua, kami juga sangat berharap itu, kalau memang betul bandara Singaraja itu jadi, itu juga akses jalan antara Singaraja dan Jemberana terbangun. Maka dari itu, pariwisatawan yang datang ke Jemberana tidak lama menunggu waktu. Yang ketiga, kami juga sedang membangun kerjasama dengan Banyuwangi, P.K Banyuwangi, terkait dengan pemandirikan dermaga rakyat, jadi dermaga rakyat di Teluk Kilimanuk. Sehingga ada kapal-kapal cepat yang membawa pisatawan, yang kebetulan ke Banyuwangi atau yang datang dari Banyuwangi itu dengan cepat bisa datang ke Jemberanaan dengan melalui dermaga rakyat yang dibangun di Teluk Kilimanuk. Ini sudah kita jajaki, dan tinggal sekarang antara Bupati Jemberanaan dan Bupati Penjuwangi menelanjuti. Baik, inovasi-inovasi ke depannya Pak ya. Dan dari beberapa kendala-kendala tersebut, bagaimana dengan upaya untuk peningkatannya? Sekiranya sekarang sudah mulai terbangun ya, 2017. Jadi pemerintah daerah sudah banyak sekali membangun, seperti mulai dari Kilimanuk, kita sudah membangun bagaimana Teluk Kilimanuk ini kita tata. Jadi kita bangun, nah itu ada bantuan dari pusat juga. Bagaimana juga kita sudah mulai menyiapkan lahan, di samping juga pemerintah pusat menyiapkan lahan sekitar 50 hektare, dan kita punya 3 hektare, kita sudah bangun di sana tempat, apa namanya, manover. Jadi manover perunjang perwisata di Kilimanuk. Terus kita juga sudah bangun nanti ayungan cerdas di Ramut Siwi. Kita juga sudah bangun, apa namanya, tempat parkir, tempat peristirakan di Pangyangan. Jadi sudah banyak kita bangun. Dan ini juga kita bangun di Tolok kita untuk segera bisa terlisasi pembangunan daripada kebun Jakarta. Ini sudah mulai pembangunan. Jadi banyak sudah kita mulai. Jadi belum, kendala belum ada. Tapi kita jelas, kita mohon bagaimana pemerintah pusat bisa mengunculkan lebih besar anggaran. Ya tidak mungkin dong, 8,5 miliar kita bisa bangun semuanya. Berarti dengan fungsi-fungsi legislasi juga? Nah, fungsi kami di DPRD, sampai juga fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, ya. Fungsi penganggaran dan pengawasan, kita legislasi juga. Kita akan segera mendorong untuk bisa membuat ranperda parwisata. Sehingga zona-zona terukur. Nah, seperti sekarang ada dorongan ranperda jalur hijau, perubatan. Ini juga penting. Nah, terus ada juga arah perdaan-perdaan lain yang bisa menunjang bagaimana nanti secara hukum bisa kuat. Jadi bisa terlindungi semua, termasuk juga investor yang datang ke Jemberana. Dan terakhir, Pak, untuk harapan dari Pak Kutusnya segera bagian. Harapan kami adalah masyarakat Bali, jadi bagaimana sekarang pembangunan ini bisa merata. Jadi terutama Pak Kubenul bisa memeratakan pembangunan, sehingga di Jemberana terbangun juga parwisata. Dan kami ingin sekali bagaimana bisa dibantu. Yang kedua, harapan kami juga kepada masyarakat Jemberana untuk selalu mencoba untuk menjaga daripada lingkungan masing-masing. Sehingga nanti Jemberana bisa tertarik, bisa menjadi tempat perwisata yang sangat andal di Pulau Bali ini. Baik, Pak, terima kasih sekali untuk waktunya Pak Selanggo, Ketua DPRD, Kabupaten Jemberana dan Mirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam Indonesia!